Sebelumnya di sini ada pengumuman ya anak-anak ya yang ingin saya sampaikan. Jadi, baru beberapa orang ini yang hadir. Jadi, Anindya, tanggal 18 Desember, insya Allah, kita akan mengadakan... Oh ya Bunda, Amira sudah ada. Maaf ya Amira suka, tidak masuk. Soalnya Amira lupa kan, biasanya habis sekolah. Terus Amira capek banget, apalagi kali ini Amira habis ulangan. Oh ya, nggak apa-apa. Suka lupa, tapi untungnya hal ini inget sih, Alhamdulillah. Pesan, Amira kok udah lama nggak masuk kelas nih? Aku itu orangnya pelupa, apalagi pas lagi capek, rasa lupa terus. Gimana sih Amira masih anak-anak kan? Soalnya aku kelas 4, aku umurnya 8 tahun setengah, tapi aku udah kelas 4. Pelajarannya lumayan banyak. Oh gitu. Berarti nanti dipasang alarm aja tuh Amira HP-nya. Iya, nanti kalau udah istirahat, udah jam istirahat, biasanya kan ini udah selesai ya. Mungkin aku pasang alarm, tapi aku kurang tahun nanti aku coba nonton tutorial YouTube aja cara pasang alarm di HP. Iya, 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 iya. Oke ya, sekarang sudah mau pengumuman. Nanti tangga Triksy, ahlan-ahlan, sudah lama nggak masuk. Jadi nanti tanggal 18 Desember, Anindya, Triksy, Zila, kita nanti ada acara festival Bahasa Arab. Ya, jadi nanti BBAK kan banyak kelas, ada 20 kelas tuh. Ada kelas Senin, Senin pagi, Senin siang, Senin sore. Ada kelas Selasa, kelas Selasa pagi, Senin, eh Selasa pagi, siang, sama sore. Sampai hari Sabtu kelasnya. Nah, nanti kita live acaranya, hari tanggal 18 Desember, dan setiap kelas itu nanti ada penampilannya. Kita menghadirkan penampilan, jadi setiap kelas nanti ada perwakilan atau bareng, terserah nanti kita mau menampilkan apa. Nah, kita sepaketin dulu nih, kelas kita mau nampilin apa? Mau pidato, atau mau sholawat, atau mau puisi Bahasa Arab, atau mau nasyid Bahasa Arab, terserah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nadia. Kalau pidato, itu kan satu orang. Nanti tekstnya dari usadah, bacaannya nanti dari usadah. Kan nanti live-nya zoom ya, live-nya zoom. Nanti nggak apa-apa, nggak dihafal. Yang penting bacanya lancar. Jadi pidato sambil ngeliatin tekstnya, nggak apa-apa. Yang penting nanti usadah ajarin cara bacanya, usadah kasih tulisannya, gitu. Jadi nanti yang mau pidato, silahkan. Atau mau sholawat. Sholawat kan banyak ya, Bahasa Arab. Sholawatnya Nisa Sabian, tuh Bahasa Arab kan. Gimana? Kita sepakatin, kelas kita mau kasih penampilan apa? Emang kalau pidato nggak bisa bareng-bareng? Pidato kalau bareng-bareng nanti suaranya tabrakan kalau zoom-nya, kan? Pidato mah itu sampein pendapat gitu. Pidato itu kayak ceramah, misal. Pentingnya bahasa Arab. Ahamnya tulwot larobiyah. Ini pakai bahasa Arab, gitu. Ternyata pakai bahasa Arab. Iya, pakai bahasa Arab dong. Nanti usadah kasih tekstnya. Siapa yang mau, siapa yang mau, nanti perwakilan dari kelas kita, usadah kasih tekstnya. Nggak usah dihafal. Nanti kalian pas zoom, nanti tanggal 18, sambil lihat tekstnya aja. Yang penting bacanya lancar, gitu. Nah, kalau nasib itu nyanyi semua. Selawatan atau nasib bahasa Arab kan banyak tuh yang atu-natu huli, ya kan? Yang penting pakai bahasa Arab, ya. Siapa yang mau, nih? Kalau puisi juga nggak bisa bareng-bareng. Kalau puisi nggak bisa bareng-bareng. Atau dua orang nih, dua orang penampilan kan satu kelas waktunya lima menit, ya. Lima menit waktunya satu puisi, cuman dua menit setengah, dan satu mungkin pidato kalau mau dua orang. Kira-kira siapa yang mau, nih? Nasib aja, Pak. Biar bareng-bareng. Nasib. Nasib aja biar bareng-bareng. Biar bisa nyanyi, loh. Gimana dong? Biar bisa nyanyi. Enaknya gimana? Kalau nasib nanti tabrakan nggak suaranya? Kalau zoom kan kalau bareng-bareng biasanya tabrakan, ya? Iya. Iya. Kalau pidato aja gimana? Siapa yang mau? Riksi bisa pidato sih, tapi belum coba pakai bahasa arah. Oh, gitu. Anindya mau? Nggak. Nggak tahu. Aku belum pernah pidato sebenarnya. Nanti pidatonya biasa aja. Kita baca tulisan. Pidatonya baca tulisan. Jadi nyontek. Kan kalau zoom nggak dilihat, ya. Jadi bisa sambil baca tulisan. Tapi nadanya nada pidato. Nada pidato lantang gitu. Yang penting bacaannya lancar. Nanti usaha ajarin. Cara bacanya. Kan nanti ada harokatnya tuh. Nanti usaha bacain dulu. Terus kalian diulang-ulang bacanya sampai lima kali atau berapa kali. Yang penting lancar bacanya. Gimana? Aku mau. Ya, Triksi mau. Kemudian siapa lagi yang mau? Aku. Nadia. Oke. Jadi Triksi sama Nadia ya. Nanti usaha buatin teksnya ya. Iya. Tanggal 18 mesti lama kan? Jadi nanti bukan dihafal. Diulang-ulang lima kali atau berapa kali. Kalau sering diulangkan nanti insya Allah bisa lancar ya. Yang penting pede. Yang penting berani. Iya. Oke. Yang lain setuju ya. Perwakilan kelas kita Triksi sama Nadia ya. Jadi sebelum penampilan nanti kita bikin yel-yel. Yel-yelnya nanti kita pikirin. Nanti usaha buatin yel-yelnya ya. Kemarin yang belum ngumpul PR. Nadia. Anindya sudah. Hafizah sudah. Kemudian siapa lagi yang udah ya? Fahma belum. Aisyah, Asia. Yang lain gimana ini? Belum ngumpul. Triksi baru kirim. Oh baru ya. Baru dikirim ya Triksi ya. Nanti pekan depan. Kan nanti kita usaha bikin ini lagi nih. Bikin tugas lagi. Kita ada tugas. Nanti dikerjain ya nak ya tugasnya ya. Sambil latihan nulis bahasa Arab. Oke. Iya. Kok belum sih? Silahkan dibuka bukunya. Oh iya Ustazah kenapa ya? Di sini susah banget. Bahasa Arabnya soalnya gundu. Kalau di sekolahku masih ada kayak apa ya? Yang garis-garis gitu ya. Oh harokat. Jadi nanti kalau. Iya sambil belajar. Jadi kalau Ustazah baca, baca teks. Kalian ini sambil mengharokatin ya. Oh iya juga sih. Iya. Jadi gunanya gak ada harokat. Itu untuk latihan. Biar. Belajar nulis harokat. Kalau udah hafal. Makasih. Iya kalau misal. Babun. Babun kita sudah hafal kan. Babun itu pintu. Kalau kita gak dikasih harokat. Walaupun gak dikasih harokat. Tapi karena kita sudah tahu. Ba. Panjang. Iya sih. Bagus sih kok. Iya gak mungkin. Gue pasti kreasiin harokat apa gitu. Jadi bisa sendiri. Iya. Kayak misalnya. Fata, kastro, doma coba gitu. Bacanya gimana nanti gitu. Iya. Makanya harus sering-sering. Menghafal kosa kata. Iya. Bagus sih. Bagus. Iya nanti kita bisa sendiri. Sukuram Ustazah. Apa. Yuk kita buka bukunya. Halaman berapa? Ustazah mau share. Share ini nih. Share screen. Share apa namanya bukunya. Tapi belum bisa. Karena suruh. Mau tuh, Mek. Kayaknya halaman 49. Gak ada. 48 ya. 48. Tapi yang. Nah itu aku udah mati, Nek. Masih, betul. Yes. Yang lain. Siapa sih yang. Ada Romaisa. Ada Fahma. Yang baru bergabung. Iya. Jadi sekarang buka halaman 48. buka halaman 48. Tamarin. Tamarin apa artinya tamarin? Tamarin apa artinya? Halo. Tamarin apa artinya? Tamrin. Tamarin. Tamarin. Latihan. Latihan. Iya. Jadi tamarin artinya latihan. Ustazah mau share ini kok gak bisa ya? Share link. Share bukunya. Recording in progress. Ustazah soalnya bukan co-host. iya bukan co-host. Yaudah gak apa-apa kalian sambil dilihat bukunya ya. Misalnya Ustazah udah bisa share screen. Sudah bisa ya? Iya. Sudah bisa. Baik. Ya kelihatan ya. link. Ada kelihatan. Bentar. Ya. Di sini tamarin. Tamarin artinya latihan-latihan. Banyak berarti latihannya kan. Tonton apa perintahnya? Ikro waktu. Ikro artinya bacalah. Ikro ya. Ikro. Sudah apa namanya? Sudah sering kan kita dengar ikro. Ikro artinya bacalah. Wa artinya dan uktub. Ikro waktub. Ikro wa uktub. Baca dan tulis. Uktub artinya tulis. Tulislah. Baik. Nomor satu. Ustazah baca dulu nomor satu ya. Muhammadun. Muhammadun. Ditulis harokatnya di buku. Muhammadun. Tolibun. Tolibun. Muhammadun. 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 Iya. Muhammadun gitu ya. Aduh. Muhammadun. Tolibun. Qadimun. Muhammadun. Tolibun. Qadimun. Artinya apa? Muhammadun. Tolibun. Murid. Muhammadun. Muhammadun. Murid baru. Qadimun apa? Qadimun. Artinya lama. Kalau baru apa? Ini baru nih. Jadi dun. Iya. Kalau baru jadi dun. Kalau Qadimun lama. Jadi Muhammadun itu murid lama. Sudah lama dia sekolah. Bukan murid baru lagi. Kalau murid baru ini. Ana. Tolibun. Jadi dun. Dun. Ini artinya baru. Jadi dun. Artinya baru. Kalau Qadimun artinya lama. Jadi berbeda. Kemudian nomor dua. Silahkan. Amira. Baca Amira nomor dua. Jalika. Jalika rojulun madrosa. Jalika rojulun madrosa. Mak drosak. Jadi. Jadi. Ada yang lain ingin mencoba? Belum betul? Siapa? Anindya. Silahkan Anindya. Iya. Adalika rojulun muda risu jadi dun. Iya. A disini Amira. Yang lain. A dibaca ya. Adalika. A artinya apakah. Ya. A artinya apakah. Disini. A artinya apakah. Jadi. A jangan disambung ya. Tetap dibaca. A zalika. A rojulun. A zalika rojulun muda risu jadi dun. Apakah zalika apa artinya? Itu. Ya. A rojulun apa artinya? Laki-laki. Apakah laki-laki itu muda risu apa artinya? Laki-laki. Apakah laki-laki itu guru jadi dun apa artinya? Baru. Iya. Apakah itu. Zalika itu. Apakah laki-laki itu. Guru baru. Guru baru. Apakah laki-laki itu. Guru baru. Sadu-sadu saja. Nadia. Sadu-sadu aja. Nadia di mute. Iya. Jadi. Apakah laki-laki itu. Guru baru. Gitu. Kemudian nomor tiga. Silahkan. Hafizah. Baca Hafizah. Hazadarsun. 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 Hazadarsun Sahlun. Hazadarsun Sahlun. Iya. Aduh gimana nih. Susah nulisnya. Hazadarsun. Darsun. Darsun. Kenapa Darsun? Darsun artinya pelajaran. Darsun artinya. Darsun artinya pelajaran. Darsun artinya pelajaran. Darsun artinya pelajaran. Sahlun, apa artinya sahlun? Sahlun artinya mudah. Mudah. Jadi, apa gimana ngertiannya? Ini? Ini pelajaran baru. Ini pelajaran yang mudah. Ini pelajaran yang mudah. Hazadar sun sahlun. Kayak bahasa Arab nih pelajarannya. Mudah kan? Hazadar sun sahlun. Ini pelajaran yang mudah. Sahlun itu mudah kayak doa. Allahumma la sahla. Ya Allah mudahkan. Jadi, sahlun artinya mudah. Nomor lima Nadia, silahkan. Baca Nadia. Bilang. 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 Bilalun. 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 Muhan disun kabirun. Bilalun itu nama orang. Bilal. Bilal. Ya, Bilalun itu nama orang. Muhan disun apa artinya? Pelajaran mudah. Insinyur. Ya, Muhan disun artinya insinyur. Kabirun apa? Kabir. 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 Bilal. Bilal adalah insinyur yang besar. Maksudnya besar yang sudah sukses. Jadi, insinyur yang sudah sukses. Yang sudah besar namanya. Maksudnya sudah terkenal. Sudah senior. Sudah bukan ecek-ecek lagi. Bilalun. Muhan disun kabirun. Bilal adalah seorang insinyur yang sudah sukses. Sudah besar. Nomor tujuh. Oh, kita ini ya. Usadah melangkah ya ini ya. Gak apa-apa. Nomor tujuh. Nomor tujuh. Oh, ini nomor dua. Coba lihat nomor dua. Jawabannya ya tadi ya. Azali Karojulu muda risun jadi dun. Apakah laki-laki itu guru baru? Jawabannya la. Bukan. Hua, tobi, bun, jadi dun. Bukan. Tapi dia, hua artinya dia laki-laki. Hua artinya dia laki-laki. Tobi, bun, jadi dun. Tobi, bun apa artinya? Dokter, jadi dun. Artinya baru. Dia dokter baru. Jadi dia laki-laki itu bukan guru baru. Tapi siapa dia? Dokter? Dokter baru. Gitu. Tadi ketinggalan ya. Sekarang nomor tujuh. Kita ke nomor tujuh. Nomor tujuh silahkan. Triksi. Nomor tujuh Triksi. Baca. Aanta rojulun goniyun. Iya. Suahi Ahsanti Mumtaz Barakallahu Fi. Jadi. Aanta rojulun goniyun. Aanta. Antanunnya mati ya. Aanta roju. Rojulun goniyun. Apa artinya Triksi? Gak tahu. A. Apa artinya A? Huruf A ini apa artinya? Sama dengan yang ini tadi. Apakah. 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 Aanta partinya Anta? Kamu. Kamu. Iya. Apakah kamu. Rojulun apa tadi? Laki. Laki-laki. Goniyun apa artinya? Goniyun. Kaya. Jadi. Apakah kamu laki-laki yang kaya? Iya. Jadi rojulun artinya. Kamu. Laki-laki. Goniyun artinya. Kaya. Anta itu laki. Kamu untuk perempuan atau kamu untuk laki-laki ya? Laki-laki. Kalau kamu untuk perempuan apa? Anti. Anti. Iya. Ente. Kalau suka ini. Ente ya. Gitu. Jadi. Anta. Kamu untuk laki-laki. Anti. Kamu untuk perempuan. Laki-laki. Goniyun artinya kaya. Masya Allah. Nomor delapan. Silahkan. Siapa ya? Rumaisa. Atau Fahma. Iya. Iya. Silahkan. Nomor delapan. Nomor delapan. Oh. Al-Qa-Hiroh. 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 Mudinah. Mudinah. Ma. Ma. Madi. 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 Natun. Kabiroh. Iya. Betul. Assanti. Barakallahu. Al-Qa-Hiroh. Dimatikan. Mikrofonnya. Al-Qa-Hiroh. Madi. Natun. Kabi. Ratun. Al-Qa-Hiroh. Madi. Natun. Kabi. Ratun. Al-Qa-Hiroh ini nama kota. Khairoh. Khairoh. Iya. Nama kota di Mesir ya. Ibu kota Mesir Khairoh. Tahu Khairoh ya? Tahu. Iya. Jadi Khairoh tulisannya kayak gini. Khairoh namanya. Khairoh. Madi. Natun. Adalah. Madi. Madi. Artinya kota. Iya. Madi. 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 Artinya kota. Jadi Khairoh. Adalah kota yang apa Kabiroh. Natun? Besar. 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 Jadi Khairoh adalah kota yang besar. Ustazah. Apa bedanya sama Kabirun yang di nomor lima? Nih. Beda kan ya? Nih. Beda kan? Kalau Kabirun di belakangnya nggak ada Tamarbutoh. Nih. Kalau di sini ada Tamarbutohnya. Karena apa? Karena Madinatunnya ada? Nih. Jadi dia lagi ngomongin kota kan? Jadi kalau Madinahnya ada Tamarbutoh. Berarti nama si Khairohnya harus mu'anas juga. Kabirutun apa deh? Besar. Bentar. Hamid. Amid. Amid adalah murid. Di mute Amirah. Diam. Iya. Gitu. Jadi nih Kabirutun kan ada Tamarbutohnya. Karena Madinatun ada Tamarbutohnya mu'anas. Jadi pasangannya mu'anas. Kalau di depannya ada mu'anas. Sifatnya juga harus ada Tamarbutohnya. Tapi kalau di sini kan Mohan Bisun ya. Nggak ada kan Tamarbutohnya. Makanya dia sifatnya juga tidak ada Tamarbutohnya. Siapa yang disifatin? Insinyur. Insinyur sifatnya apa? Besar. Sukses. Jadi sama-sama nggak ada Tamarbutohnya. Kalau di sini sifatnya apa? Besar. Yang disifatin siapa? Nih. Kotanya. Kota yang besar. Berarti kalau kota yang besar. Kotanya apa ya? Madinatun. Akhirnya ada Tamarbutohnya mu'anas. Berarti kalau berotunnya sifatnya juga harus ada Tamarbutohnya. Paham? Paham ya? Paham. Sekarang nomor empat. Nomor empat silahkan Anindya. Abbasun tajirun syairun. Iya, betul. Ahsanti barakallahu fiq. Abbasun tajirun syairun. Abbasun tajirun syairun. Abbasun tajirun syairun. Abbas nama orang. Abbas adalah tajirun. Apa kemarin tajirun? Tajirun. Tajirun. Yang apa sifatnya? Syairun yang terkenal. Syair artinya terkenal. Jadi abbas adalah pedagang yang terkenal. Jadi udah dikenal tuh dia di mana-mana ya. Jadi syairun artinya terkenal. Nih, kalau tajirunnya dia enggak ada takmar butoh atau tajirotun. Kalau tajirun pedagang laki-laki ya. Kalau tajirotun pedagang perempuan. Berarti kalau pedagang perempuan di akhirnya harus ada takmar butohnya. Tajirotun syairotun gitu. Karena ini dia pedagang laki-laki. Jadi syairun. Enggak ada takmar butohnya di akhir. Ya, abbas tajirun syairun. Abbas adalah pedagang yang terkenal. Itu. Nomor enam, Amira. Silahkan Amira dibaca. Nomor berapa usahnya tadi Amira? Amir abonimu. Namun listolnya tadi minum Amira. Nomor enam, silahkan. Nomor enam, bentar cari menunggu. Apa sih Nenu? Lah, anak. Oh. Ini kali. Mana sih? Nggak kelihatan doang aneh banget. Kayak apa yang nggak kelihatan aja. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan nggak nih? Nggak. Nomor tujuh dia mulu. Nomor tujuh kan ya? Nomor tujuh udah tadi. Itu nomor tujuh. Tapi masa nggak kelihatan ininya. Yang nomor enam. Rokatnya nggak kelihatan. Al-rojuh. Al-li-zi-et. Ana rojulun pakirun. Mana? Bu. Kok nggak? Hah? Eh? Ini tadi. Terusannya yang ini ya? Yang nomor tujuh. Nata rojulun. Rokatnya nggak kelihatan? Apakah kamu laki-laki yang kaya? Jawabannya? La, bukan. Ana rojulun pakirun. Saya laki-laki yang? Apa ya? Miskin. 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 Saya laki-laki yang miskin. Betul. Nadia sekarang nomor enam. Baca. 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 Al-al... Al-ing quiliziyatu. Al-ing quiliziyatu. Lugotun. So-ebatun. So- dun. So- dun. Iya jadi al-injliziyah ya bacanya al-injliziyah al-injliziyah luwotun sok batun luwotun apa artinya luwotun bahasa-bahasa sok batun apa sok batun sok batun apa sok batun susah sudah ditulis al-injliziyah al-injliziyah itu artinya bahasa Inggris bahasa Inggris maksudnya al-injliziyah atau al-injliziyah bahasa Inggris luwotun bahasa yang apa sok batun yang susah jadi bahasa Inggris tuh bahasa yang susah ya nggak gitu iya iya ya mudahan bahasa Inggris apa bahasa Arab saya tanya bahasa Arab iya kalau bahasa Inggris tuh katanya bahasa orang munafik ya tulisannya apa bacanya beda gitu kan nggak sesuai tulisannya ya mustahil kalau bahasa Arabnya mudah apa ini tadi sahlun nih hasadarsun sahlun ditulis di bukunya sahlun artinya mudah sahlun atau sahlun atau sahlatun boleh di akhirnya dikasih tamar butoh ya sahlun atau sahlatun itu itu jadi sok batun artinya su sulit nomor sembilan silahkan Asia ada nggak Asia anti hadiroh Asia hadir nggak Zila deh Zila Zila nomor sembilan Zila Aantamudar Rizun Kodim jawabannya bawahnya tuh yang ini diterusin bacanya wah Aantamudar Rizun jadi ya Sohi Asanti apa artinya apakah apakah kamu apakah kamu apakah kamu muda Rizun Kodimun guru lama jawabannya La bukan Ana saya muda Rizun guru jadi dun jadi dun apa baru baru gitu jadi dia bukan guru lama tapi dia guru baru ya Aanta apakah kamu A artinya seperti ini nih kalimat tanya A disini artinya apakah ANTA kamu ini A disini pisah ya sama ANTA jadi A disini artinya apakah 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 kamu guru lama La La artinya bukan atau tidak La Ana saya muda Rizun jadi dun saya guru baru gitu ya paham nomor sepuluh sekarang nomor sepuluh nomor sepuluh Rumah Isah silahkan dibaca Isah Rumah Isah Anisia nomor sepuluh nomor lima nomor lima nomor sepuluh sepuluh nih yang ini nih A 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 amit itu murid yang malas jawabannya nih la 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 hua hua tol hua tol majeti majeti had majeti ha-majeti 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 muje tahidun muje tahidun jadi gini nih bacanya nih yang lain dilihat ya diharokatin di bukunya ya ha-majeti 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 apakah hamid tolibun murid keselanun yang malas apakah hamid murid yang malas jawabannya la bukan hua dia hua hua artinya dia hua tolibun murid yang muje tahidun muje tahidun artinya rajin bukan dia adalah murid yang rajin jadi hamid bukan murid yang malas tapi dia murid yang murid yang rajin gitu faham semuanya ya ada yang mau ditanyakan semuanya ditulis ya artinya di buku ya bahasa harap ustazah fakirun artinya fakir miskin miskin fakir miskin iya jadi apakah kamu laki-laki yang kaya la ana rojulun fakirun bukan saya laki-laki yang fakir yang miskin kasihan ya jadi bukan laki-laki yang kaya tapi laki-laki yang miskin gitu mana paham ya ya sekarang kita pindah ke latihan selanjutnya nih kita kerjain sampai lima dulu baris yang ini dulu ya yang kita kerjain nih baris yang ini dulu yang kita kerjain nanti yang ini untuk PR yang ini untuk PR ya ya nih nih ditulis di ininya PR yang ini untuk PR nih sekarang kita ngerjain yang ini dulu ya apa perintahnya 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 apa ya disini perintahnya perintahnya kita diminta dok dok adalah artinya dok artinya letakkan letakkan ditulis di bukunya perintahnya di dalam atau di boleh vilvarogi yang kosong ini yang kosong kosong nih jadi kita suruh meletakkan yang kosong kita suruh ngisi apa yang kosong ini film jumalil atiyah yang dalam jumal atiyah artinya kalimat berikut jadi kita disuruh meletakkan atau mengisi yang kosong dalam kalimat ini dibawah ini kan ini kosong nih titik-titik maksudnya kita disuruh mengisi yang titik-titik kita disuruh ngisi dengan apa naktan munasiban naktan artinya sifat-sifat naktan artinya sifat munasiban yang cocok sifat yang cocok kayak tadi murid yang malas guru baru guru lama laki-laki kaya laki-laki miskin kota yang besar kota yang kecil bahasa yang mudah bahasa yang sulit ya itu namanya sifat tuh sekarang usada kasih contoh dulu khadijah tuh toli batun khadijah adalah murid yang yang apa kira-kira sifatnya ternyata ya murid yang rajin ya rajin kalau rajin bahasa harapnya apa Ustazah mujtahidun iya nih rajin tadi mana rajin nih rajin nih mujtahidun mujtahidun ini rajin artinya ya eh eh nih mujtahidun artinya rajin tapi di sini Anindya mujtahidun kan untuk laki-laki ya khadijah toli batun berarti khadijah adalah murid perempuan yang rajin kalau yang rajin tinggal ditambahin mana tadi mana tadi mujtahidun iya tinggal ditambahin takmar butoh nih di sini gini iya mujtahidun gitu ya jadi khadijah toli batun mujtahidun disini sebentar ya saya coba tulis ya mujtahid gini maaf ya tulisannya jelek Ustazah tulis batun artinya apa ya murid perempuan yukron maaf ini ya nah seperti itu jadi sama dengan ini mujtahidun nih sama dengan yang ini ini nih mujtahidun tinggal ditambahin nih tinggal ditambahin takmar butohnya aja karena khadijah kan perempuan toli batun jadi dia mu'anas kalau toli bun dia pakenya mujtahidun gitu paham ya kalau toli bun mujtahidun karena dia muzakar gak ada takmar butohnya takbuletnya tapi disini toli batun perempuan dia ada takmar butohnya nih takbulet berarti kata sifatnya juga harus ikut-ikutan harus ada takmar butohnya jadi mujtahidatun yang tadinya mujtahidun ditambahin takbulet karena dia perempuan gitu paham ya 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 coba nomor tiga nih nomor selanjutnya al-arabi yaitu lugotun bahasa Arab adalah bahasa yang sahlun iya sahlun al-arabi yaitu al-arabi artinya bahasa Arab adalah lugotun apa tadi bahasa yang mudah sahlun mana sahlun tulisannya kayak mana tulisan sahlun nih kayak ini nih nih sahlun tapi untuk muzakar ya kalau untuk mu'anas jadi gimana sah sahlun 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 karena disini ada takmar butohnya nih lugotunnya nih lugotun sahlun nih jadi kata sifatnya juga harus ditambahin takbulet jadi gimana kata sahlun sahlun간 bapa listening Fatnya samul dan kata sahlun MARTIN �u sehr ya susah nulis pakai ini gini jadi al-arabi yaitu lugotun sahlun asahlun bahasa Arab adalah bahasa yang mudah Kemudian Nomor selanjutnya Apa artinya kemarin? Apel Apel Apa artinya? Fakihatun apa artinya? Buah Jadi apel adalah buah yang Lazizatun Iya yang lezat Gimana usah ada tulisan lezat? Nih ada nih di atas nih Kita lihat di atas nih Apel adalah Fakihatun Buah Buah Yang apa? Yang lazizatun Yang lezat Gitu Ya Pinter Jadi Atufahu Fakihatun Sifatnya apa? Lazi Lazizatun Tulisannya Kayak mana tulisannya? Nih seperti yang di atas tadi Lewat Nih tulisan Lazizatun Kayak gini ya Ditulis di bukunya nih Tulisan Lazizatun Seperti ini nih Atufahu Fakihatun Lazizatun Ya Nomor selanjutnya Aduh Coba kita tulis dulu ya Tunggu yang gini sekarang nomor tujuh silahkan triksi baca Muhammad adalah dokter yang iya boleh jadi Muhammad adalah dokter yang lama atau Muhammad adalah dokter dokter baru gimana tulisannya ada di atas kalau kodimun seperti ini kodimun artinya lama kemudian kalau jadi dun tulisannya kayak gini artinya bah baru jadi dun artinya baru kodimun artinya lama boleh dua-duanya atau Muhammadun Tobibun Mujitahidun Muhammad adalah dokter yang rajin boleh boleh semuanya terserah kita mau kasih kata sifat apa atau Muhammadun Tobibun Jamilun dokter yang ganteng gitu misalnya boleh asal dia masih kata sifat gitu Muhammad adalah dokter yang besar atau yang sudah sukses jadi terserah kita mau kasih kemudian nomor sembilan Nadia coba baca apakah kamu murid apakah kamu iya gimana bahasa Arabnya Aanta Aanta Tolibun Kodimun iya boleh betul Aanta Tolibun Kodimun Ustazah Amira boleh ambil yang nomor 10 enggak boleh silahkan ini udah nomor berapa ya ini yang yang 10 Amira ya ini yang ini untuk PR ya ini yang ini untuk PR nih yang mana kelihatan enggak nih di layarnya coba lihat di layarnya yang nomor 2 4 6 8 10 iya itu untuk PR coba Amira jawab nomor 7 nih nomor 7 di jawab oh korin eh salah 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 ini 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 Muhammad Muhammad Tobi ibu yang yang rajin kalau enggak salah deh gimana bahasa Arabnya Muhammadun Tobi Bun Muhammad dokter yang rajin apa iya rajin bahasa Arabnya apa tadi Mustahidun iya tulisannya gimana nih seperti ini nih nih kayak gini nih tulisan Mustahidun ya yang rajin nih tulis di bukunya Muhammadun Tobi Bun Mustahidun enggak sih iya Muhammad Tobi Bun Mujutahidun nih tulisannya kayak gini nih Amira nih dilihat di layarnya tulisan Mustahidun kayak gini nih ya 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 Afwan kita lagi belajar bahasa Arab ya kalau misalnya ngomong thank you bahasa Arabnya apa syukran gitu syukran atau jazakilah ustadah atau syukran ustadah gitu ya jadi gitu untuk PN yang ini ya gampang kan cuma 5 jadi harus ngumpul semua ya gampang cuma 5 nih harus ngumpul semua jadi sekarang saya kasih artinya nanti kalian yang jawab sendiri ya yang pertama kholidun tajirun kholid adalah seorang pedagang yang apa titik-titik terserah nanti kalian mau kasih apa namanya kata sifat apa yang penting isinya kata sifat ya kholid adalah pedagang yang apa ya titik-titik terserah kemudian nomor ini selanjutnya usfurun toirun usfur adalah burung kutilang burung kutilang adalah toirun toirun ini artinya burung jadi burung kutilang adalah burung yang apa kemarin udah kita bahas ya ada tuh di teksnya burung yang kecil atau burung yang besar atau burung yang indah gitu tau kan bahasa Arabnya bagus atau indah jamilun atau jamilatun serah ya nomor selanjutnya ana muda risun saya adalah yang rajin yang malas atau yang baru yang lama terserah mau ditulis apa ya nomor selanjutnya al-inkliziyah lugotun bahasa Inggris ditulis disini diisi nomor sepuluh Al-Kahirotu Madinatun Cairo adalah kota yang yang apa yang cocok ya ditulis kata sifat yang yang cocok gitu paham semuanya anak-anak paham ya ini cuma lima loh ya jadi harus dikumpulin ya saya tunggu ya biar biar gak lupa mendingan dikerjainnya setelah kelas pulihnya dimana di kelas yang ini yang ada yang ada niling iya di nomornya ustazah ya Amira atau di grup gak apa-apa dikirim di grup di grup aja lah biar lebih mudah seolah ini aku gak tau nomornya iya yaudah ngirimnya di grup gak apa-apa atau kalau mau biar gak kelihatan tulisannya dikirim ke nomor ustazah juga gak apa-apa terserah saya nyamannya kalian ada di grup nomornya ya nomornya ada di grup oke thank you nanti kirim aja ke grup nomornya ya ya oke Amira nanti ustazah kasih nomornya ya nomor ustazah ada kok di grup ustazah sama namanya ya jadi ustazah ingetin lagi ustazah sama nih ya iya ustazah sama oke ustazah syukron iya Afwan baik sudah selesai ya pelajaran kita ustazah ingetin lagi untuk festival bati sama Nadia ya perwakilannya ya nanti ustazah sama Nadia gak usah dihafal yang penting dibaca berkali-kali biar lancar ya oh iya ustazah aku hero itu bahasa Arabnya apa eh bahasa Arabnya apa bahasa Indonesia nanti kairu 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 oke thank you eh sukron iya Afwan gitu teriksi sama Nadia nanti ustazah kirimin ya teksnya ya yang lain tetap semangat ya anak ya belajar bahasa Arabnya ya walaupun seminggu sekali tetap semangat jangan kita harus bangga pintar bahasa Arab gitu jangan kayak yang ini yang non muslim aja bangga bisa bahasa Inggris siapa masa kita jadi tetap semangat ya belajar bahasa Arabnya semangat juga ngumpul PRnya biar gak lupa nanti setelah ini langsung dikerjain PRnya ustazah aku bener-bener pengen bisa bahasa Arab soalnya bahasa Arab itu bahasa yang sulit soalnya aku setiap bermain game online aku kalau ketemu orang Arab pusing sendiri makanya jangan bolos ya kelasnya masuk terus kelasnya ya PRnya dikerjain ya Amira soalnya kan dia tuh habis sekolah ya iya jadi karena cap kita tutup ya Amira ya jangan lupa Amira dikumpul PRnya ke iya insya Allah aku tahu nomornya nanti aku cek nomornya baik anak-anak Fahma Hafizah Nadia Anindia Zila Rumaisa kemudian siapa lagi Triksih Amira Ilaliko selamat ketemu kembali nanti pekan depan jangan lupa dikerjakan PRnya Barakallahu Fikuna Haiya Naktatim Darsanali Bikiratil Hamdalah Bis Alhamdulillahi Rabbil Alamin kemudian baca doa Kafartul Majelis Subhanakallahumma Wabiham Asyadu Allah In Alhamdulillah Asyadu Wa Atul Al-Aliqa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Kalo 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.